Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat bersama saya Mr. Z bicara Kali ini kita berbicara mengenai perdamaian ya sahabat Ketika seseorang mengajak damai Lantas apa yang harus kita lakukan Kalau saya orang mengajak damai saya Damai-damai aja gitu ya kalau saya Bagaimana kalau ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Damai itu indah Tapi ada satu orang yang mengatakan Tidak usah damai Anda kira-kira pilih yang mana Masih terkait dengan kasus Nikita Mirjani Ternyata Dito Mahindra Menutup pintu damai Supaya tidak menjadi fitnah Kita lanjutkan berita ringan ini Kita menuju ke sumbernya Detek News Dito Mahindra tutup pintu damai dengan Nikita Mirjani Jakarta Nikita Mirjani sempat menawarkan restoratif Restoratif Justice Dengan Dito Mahindra Usai ditetapkan tersangka Terkait kasus pencemaran nama baik Pihak Dito menyebut penyelesaian kasusnya Dengan pendekatan restoratif Justice Tidak akan pernah terjadi Sekarang sudah tahap penyerahan tersangka dan berkas perkara kekejaksaan negeri serang Kami berpendapat restoratif Justice Itu sudah merupakan kemustahilan Kami berpendapat restoratif Justice Itu sudah merupakan kemustahilan Artinya tidak mungkin lagi ada proses perdamaian Kata pengacara Dito Yafet Risi Dalam konferensi pers melalui Zoom meeting Sabtu 29 Oktober 2022 Yafet mengatakan Ajakan restoratif Justice Dari pihak Nikita sudah terlambat Pasalnya ketika kasus ini masih tahap penyidikan Di Polres Serangkota Pendekatan restoratif Justice Tidak digubris oleh pihak Nikita Mengenai restoratif Justice ini Sebetulnya sudah pernah diupayakan Ketika masih proses penyidikan Di Polres Serangkota Tapi undangan yang dari penyidik untuk melakukan mediasi Dalam rangka perdamaian waktu itu Kita datangi Polres Tapi Nikita Mirjani tidak hadir Tanpa alasan Sehingga restoratif Justice Waktu itu tidak terjadi Selain itu status residivis yang diemban oleh Nikita Mirjani menjadi salah satu pemberat Dalam syarat formil terciptanya Restoratif Justice Wah ada juga residivis Selain itu ada persoalan formil lain yang menyulitkan terjadinya restoratif Justice Yaitu Tersangka bukan Tersangka bukan seorang lesidivis Sementara kita tahu Nikita Mirjani pernah dipenjara melakukan tindak pidana Pasaratan formilnya itu tidak terpenuhi Jadi restoratif Justice pada tahap ini adalah sebuah kemustahilan Tidak dapat terjadi Yafet pun mengungkap Soal perkembangan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan Nikita Mirjani Ia menyebut telah mendapat informasi yang menyebut upaya dari Nikita Mirjani itu telah ditolak kelecaksaan Tiga hari lalu Nikita Mirjani telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada kejari Namun ditolak untuk pengajuannya Kata Yafet Nih sahabat ya Perdamaian ditolak Permohonan ditolak Nikita Mirjani sudah masuk di Di rutan ya Rumah tahanan kelas 2B Sebenarnya saya miris ya Miris ya Begitu banyak para penjahat-penjahat ya Yang harus ditangkap, ditahan Saya berpikirnya Apa namanya Pencemaran nama baik dengan undang-undang ITE Itu Begini Undang-undang ITE itu sebuah kejahatan Tapi tidak Tapi tidak semua pelanggaran terkait dengan undang-undang ITE Adalah kejahatan Apakah bisa dikatakan sebagai penjahat Orang yang hanya mencemalkan nama baik misalnya Apakah bisa dikatakan penjahat ketika seseorang hanya melakukan penghinaan misalnya Jadi kita bedakan antara Kejahatan dan pelanggaran di dalam undang-undang ITE Tidak semua pelanggaran atau tidak semua yang diancam dengan undang-undang ITE adalah kejahatan Misalnya kalau Apa namanya Kejahatan cyber ya Misalnya mendapatkan uang miliaran rupiah dengan menggunakan Peratasan dan sebagainya Tapi kalau hanya ucapan, kalimat, atau kata-kata Itu sebuah pelanggaran Jadi terhadap yang bersangkutan bukan diberikan kejahatan Berikan titel ke penjahat Tetapi disebut sebagai pelanggar Jadi memang ada bedanya ya sahabat Kejahatan itu merupakan niat dan hatinya sudah sebagai seorang penjahat Tapi kalau pelanggaran itu karena Karena Napsu daripada emosi daripada si pelanggarnya Itu saja Kita masih harus melakukan penelitian terkait dengan kejahatan dan pelanggaran Karena berbeda Walaupun dalam undang-undang yang sama Namun berbeda Berbeda pemaknaannya Demikian sahabat ya Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!